Hai-hai penggiat FB Pro. Salam sejahtera. Lagi-lagi pada kali ini kita akan belajar sedikit bagaimana untuk kita membangunkan FB Pro kita. Apabila kita ingin membangunkan FB Pro, kita harus menentukan tema. Tema ini sangat penting. Di dalam kita dapat membina satu identiti khas untuk kita punya FB, kita tentukan jenis konten. Maksudnya tema ini adalah jenis konten yang kita akan keluarkan setiap masa. Lebih baik kita tentukan tema khusus untuk FB Pro kita supaya menjangkau penonton yang lebih luas dan yang sangat berpotensi. Bagaimana kita menentukan tema di dalam kita punya konten? Yang pertama sekali, kita ikut hobi kita. Apa yang kita minat, apa yang kita tahu buat, apa kepakaran kita, apa rutin harian kita. Yaitu satu hobi, kebolehan kita yang kita dapat melakukan setiap hari. Tentukan satu jenis. Contohnya, kalau memasak, kita khususkan konten-konten kita itu. Apa juga jenis yang dalam kategori masakan. Sama ada memasak menu ataupun tips dalam memasak petua yang penting di dalam satu kategori atau tema memasak. Begitu juga dengan HB, sekiranya bersukan, semua konten-konten kita ada berkaitan bersukan. Ataupun hobi memancing, konten-konten kita semua berkaitan dengan memancing. Itu adalah cara untuk kita menentukan tema. Jangan kita campur-campurkan konten kita. Sekidap hari ini memasak, besok bersukan, lusa memancing, dan seterusnya mungkin bertangi. Itu menyebabkan algoritma FB tidak dapat menentukan mana satu jenis konten yang kita ingin bawa. Ataupun minta ingin kita tonton-tontonkan. Jadi, algoritma FB itu menjadi bingung. Bagaimana dia mencadamkan merekomendasi kita punya konten. Apabila kita membuat konten yang bercampur-campur menyebabkan algoritma bingung. Jadi, tidak dapat direkomendasi. Dan kita punya konten tidak dapat dicadamkan oleh FB kepada penonton yang benar-benar berminat dengan konten-konten seperti yang kita keluarkan itu. Apakah yang kita maksudkan dengan algoritma itu? Algoritma ini adalah satu sistem penyiaran konten atau video kita mengikut kategori ataupun khususan yang diatur oleh FB. Berarti dia dalam satu lingkungan atau satu kelompok khas untuk satu-satu jenis konten. Contohnya, jika tema kita adalah lama masak, algoritma FB akan mencari penonton yang benar-benar yang memang berminat untuk melihat konten-konten masakan. Begitu juga dengan tema yang lain. Tapi sekiranya bercampur-baur, sekejap suka, sekejap betali, sekejap masak, algoritma FB tidak dapat mencadamkan, tidak dapat mencari cadaman penonton-penonton yang berminat. Jadi, itu adalah sebabnya kenapa harus kita menentukan tema di dalam konten kita di dalam FB. Jadi, tema ini memberikan manfaat yang sangat besar kepada kita, dapat membangunkan FB kita. Konten-konten yang kita sampaikan akan sampai ke penonton yang tepat. FB akan merekomendasi menjagamkan setiap konten kita kepada penonton yang memang berminat dalam konten yang kita akan keluarkan itu. Jadi, dari situ, kita dapat peluang yang cerah untuk mendapatkan penonton. Sebab apa? Mereka yang berminat. Mereka yang berminat itu tercapai dan mereka akan mengikuti kita supaya mereka dapat mengetahui atau menonton konten-konten kita seterusnya. Kerana mereka minat. Itu menyebabkan tema itu penting supaya dapat ditujukan kepada penonton yang memang berminat dan mereka akan berpotensi menjadi follow kita. Dan yang kedua adalah, kadar masa tontonan kita juga akan meningkat, berkembang. Kenapa? Apabila penonton yang dicapai itu, penonton yang berminat, maka mereka akan menonton video kita lebih panjang. Dari mulai sampai akhir, mereka akan menonton konten kita menyebabkan jam tayang kita akan meningkat. Tontonan prestasi video konten kita akan meningkat. Itu adalah kelebihan daripada konten yang bertema. Jadi saranan saya, carilah konten yang kita dapat lakukan, yang rutin kita lakukan, dan yang kita minat. Jangan kita paksa membuat konten yang kita tidak minat, yang kita tidak suka. Terpengaruh sebab konten-konten seperti itu mendapat tonton yang banyak. Tetapi kita tidak minat. Jadi jangan paksa semata-mata karena konten, jenis konten itu mempunyai peminat yang ramai dan kita membuat konten itu. Sedangkan kita tidak berminat dengan jenis konten seperti itu, menyebabkan kita menjadi seperti terpaksa. Apabila menghadapi pelbagai cabaran di dalam menghasilkan konten ini, kita akan mudah putus asa. Kita akan mudah lemas semangat. Lepiwasi kita akan menurun. Dan kita tidak selesa, tidak enjoy untuk melakukan. konten. Dan di situ, kualitas konten kita tidak akan meningkat, tidak akan mendapat capaian penonton, tidak akan diminat dengan penonton, karena kita mungkin sekadar untuk mengeluarkan konten. Itulah matanya. Kita harus menentukan tema sesuai. Sesuai dengan minat, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kebolehan kita, sesuai dengan aktivitas harian atau rutin kita setiap hari. Supaya kita mudah, selesa, suka membuat konten. Dan kita tidak akan jadi bosan. Kita enjoy melakukan konten itu. Sama ada kita mendapat tontonan yang ramai atau tidak. Tapi kita sudah enjoy. Kita enjoy untuk melakukan konten itu. Jadi, tidak ada yang menyebabkan kita semakin merundung, semakin down, semakin becewa. Sebab apapun yang berlaku di dalam konten kita itu, kita enjoy.